Seorang pedagang martabak manis di kota Jambi, Hariandi, mengalami penipuan transaksi online yang mengatasnamakan Grab Merchant. Hariandi menjelaskan mulanya dirinya mendapatkan telepon melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Grab Merchant untuk sistem Grab Merchant dan Ovo Merchant pada outlet martabaknya yang tidak sinkron. Kemudian si penelpon menyuruh Hariandi untuk meminta foto KTP hingga swap foto bersama KTP. Hariandi percaya saja karena si penelpon yang memasang logo Grab tahu dengan nama dagangannya dan nomor rekeningnya. Kemudian mulai menyuruhnya untuk menyebutkan kode verifikasi. Seketika itu Hariandi saat mau transaksi bank tiba-tiba tidak bisa dan mulai bermunculan SMS dari pinjaman online. Hariandi pun langsung menghubungi pihak bank untuk memblokir rekeningnya. Namun terlambat si penelpon telah menguasai akun bank Hariandi dan mulai mentransfer uang hasil pinjol bahkan uang pribadinya. Hariandi mengaku ada 9 juta rupiah dengan berbagai macam pinjaman online sudah dilakukan si penelpon. Sedangkan uang pribadinya yang digunakan untuk modal martabak pun ikut raib. Curiganya gini karena mereka menyebutkan nama saya dan outlet saya serta nomor rekening yang terdaftar di Grab Marchant saya benar. Apakah kita sudah melapor polisi bang? Untuk pelaporan sudah, sudah saya masukkan pelaporannya sudah semua. Jadi sudah pihak dilaporkan juga ke pihak bank. Pihak bank juga sudah terima laporan saya dan pihak bank juga mau mengintrusikan saya supaya untuk... Soleh Hansyaf, Jambi TV